Tim Penjadik Kejaksanaan Negeri Jambi terus melakukan pencarian Tadap Tersangka Subihi mantan kepala BPPRD Kota Jambi Yang terjerat kasus korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak Pada dinas BPPRD Kota Jambi tahun 2017, 2018, 2019 Kasih Intelijen Kejaksanaan Negeri Jambi Rusdi Sastrawan mengatalkan Pada jam 1 Senin siang ada kompimasi dari pihak pengecara Lalu Tersangka Subihi akan datang ke Kejaksanaan Negeri Jambi Hingga jam setengah 3 Subihi tidak kunjung muncul di Kejaksanaan Rusdi menambahkan pihaknya akan menetapkan Tersangka Subihi sebagai DPO atau Burunan Kalau dalam waktu dekat tidak kooperatif Untuk DPO belum kami tetapkan secara resmi Dan dalam waktu dekat akan kami tetapkan sebagai DPO Apabila beliau tidak datang dalam waktu dekat Dan benar kami telah melakukan upaya paksa dengan mendatangi rumah Tersangka Rumah Tersangka pada hari Jumat kemarin Dan diketahui berdasarkan keterangan dari Bia Kuarda Bahwa sejak pagi Tersangka S sudah meninggalkan rumah Dia kurusdi kalau tim penyidik Labu Rubaya melakukan penjemputan paksa Jami TV